Aksi demonstrasi menolak rasisme kembali pecah di Jayapura, Papua pada kamis sore kemarin. Aksi ini berakhir icu karena masa merusak dan membakar sejumlah fasilitas umum di kota Jayapura. Ya, menurut keterangan Kepala Divisi Umas Polri, Brigjen Deddy Prasetyo, kondisi Papua hari ini telah kembali kondusif dan belum terlihat adanya aksi masa lanjutan. Ribuan warga yang tergabung dari kabupaten dan kota Jayapura melakukan aksi long march menuju kantor Gubernur Papua Kamisore. Saat tiba di kawasan distrik Abebura, masa merusak fasilitas umum serta membakar kantor majelis rakyat Papua. Seluruh aktivitas masyarakat maupun pemerintah lumpuh total, sejumlah kantor-kantor pemerintahan maupun swasta memilih memulangkan karyawan lebih awal. Dalam aksi demonstrasinya, masa menolak rasisme dan mendesak penetapan tersangka kasus dugaan ujaran rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Aksi berlanjut hingga malam hari, masa membakar kantor salah satu operator seluler dan sejumlah kendaraan roda empat. Satri jaringan data dan telepon seluler serta listrik di kota Jayapura masih lumpuh. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan, RTV.